Nah, ini dia yang gak kalah penting dari public speaking dan jadi highlight kita malam ini nih. Mungkin tadi udah ada ya, aku lihat pertanyaan dari teman-teman yang, aduh aku gak percaya diri kak gitu, aku kayaknya susah deh ngomong di depan umum. Kenapa sih percaya diri ini penting dalam public speaking? Karena yang tadi aku sampein gitu ya, kita tuh harus tahu dulu diri kita, kita harus kenalin diri kita dan kita harus percaya sama diri kita kalau kita tuh bisa. Kalau misalnya gak berdasarkan sama kepercayaan diri ini, kemungkinan teman-teman akan susah mengekspresikan ekspresi wajah yang baik, gerakan tubuh yang baik, atau misalnya obrolannya terbata-bata jadi agak gagap, gagu gitu ya. Padahal sebenarnya teman-teman bisa gitu, tapi gak percaya diri kan sayang banget ya. Nah, boleh kita next selanjutnya kak? Ini dia yang bisa aku kasih nih, gimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri itu. Tadi udah sempat aku sebutin ya, harus percaya diri dan positive thinking nih sama diri kita sendiri. Anggap aja kita tuh yang paling tahu, kita tuh yang paling mampu ketika kita harus berhadapan sama orang lain gitu. Karena orang lain tuh akan percaya sama kita ketika kita juga percaya sama diri kita sendiri terlebih dulu gitu ya. Itu yang perlu diingat-ingat nih teman-teman. Yang kedua, pahami materi yang ingin disampaikan. Materi di sini gak usah berat-berat gitu ya. Gak kayak materi sekolah, gak kayak materi kuliah atau tes tertulis lainnya. Tapi apa yang ingin teman-teman sampaikan tadi nih pesannya. Misalnya, teman-teman ingin menawarkan menu baru gitu ya. Atau misalnya ingin menawarkan pelayanan baru gitu kan. Oh, teman-teman harus paham dulu dong misalnya apa nih keunggulan dari produk ini. Apa ya, keunggulan dari service yang akan saya berikan gitu. Di situ maksudnya pemahaman materi. Ketika teman-teman bisa paham materi itu, yakin deh pasti teman-teman akan lebih jago untuk menarik hati pelangguannya. Untuk menarik hati dosennya gitu ya. Ketika ada penilaian, ketika ingin membuat sales gitu kan. Itu bisa banget kepake. Kemudian yang selanjutnya, percaya diri itu akan nampak ketika kita nyaman. Jadi, usahakan ketika kita mau ketemu sama orang gitu ya. Kita tuh selalu berada dalam posisi yang nyaman, situasi yang nyaman. Misalnya dari cara berpakaian kita gitu ya. Mungkin nggak ada robek baju atau misalnya nggak lagi habis ngos-ngosan lari gitu ya. Kita harus ada dalam posisi yang nyaman. Usahakan gimana posisi yang nyaman itu tergantung teman-teman masing-masing. Misalnya kalau posisinya duduk, duduklah yang nyaman gitu kan. Kakinya rapat, misalnya kalau lagi berdiri, oh berdirinya agak tegap tapi jangan terlalu kaku gitu. Nah, itu posisikan diri kamu dengan nyaman, maka kamu juga akan kelihatan nih percaya diri ketika kamu nyaman gitu. Yang selanjutnya adalah, ini kita mulai ke tahap latihan ya. Nah, jadi kenapa kita harus percaya diri? Karena kita tuh juga harus berlatih untuk ngomong langsung sama orang banyak. Karena namanya aja public speaking gitu kan ya. Tujuannya itu untuk hal layak umum gitu, untuk orang yang lebih banyak. Biasakan bicara langsung dengan orang banyak gitu. Atau misalnya lagi ada acara keluarga, atau misalnya ada kegiatan komunitas, atau misalnya di kampus gitu. Nimbring aja dulu sedikit-sedikit kan ya, ngobrol-ngobrol santai sebelum tadi nih kita bawain materi yang mau kita sampaikan gitu. Dan ini juga latihan yang menurut aku efektif ketika kita mau lebih lancar untuk public speaking. Kita bisa latihan sambil ngeliat kaca. Jadi misalnya kita mau interview nih, tapi kan kita nggak tau ya muka kita tampilannya akan gimana, raut wajah kita, gerak tubuh kita gitu. Nah, kita bisa latihan ngeliat kaca. Atau, ini udah gampang banget ya, pasti teman-teman yang saat ini gabung, mudah-mudahan device-nya apa, perangkatnya ini udah mendukung gitu. Jadi, bisa banget direkam video aja di HP gitu. Teman-teman latihan sambil ngomong ke HP, direkam, terus abis itu nanti teman-teman lihat, hmm, kayaknya ini gue teragakannya masih kurang oke deh. Atau, oh, gue kebanyakan gerak nih, hmm, muka gue belum bagus gitu. Itu kita bisa jadi evaluasi secara pribadi, dan ini efektif banget untuk diulang-ulang terus gitu. Nah, kemudian poin tambahannya di sini adalah ketika kita udah biasa berbicara langsung dengan orang banyak, kita juga bisa nih, minta latihan sama orang lain, dan minta saran dari dia, atau feedback gitu ya. Misalnya ketika teman-teman presentasi di sekolah, atau misalnya lagi di kuliah, gitu kan ya, suka ada tugas kelompok tuh gitu, itu teman-teman bisa gantian tuh presentasi di depan teman-temannya. Nah, jadi nanti ketika presentasi, oh, teman-temannya bisa ikut nyatet juga nih. Dan ketika kita nonton orang lain, kita tuh turut belajar juga loh, dengan cara dia ngomong, cara dia raut wajah, atau gerak tubuhnya gitu. Itu pembelajaran yang dua arah gitu, jadi bisa lebih efektif. Dan kita juga harus belajar untuk menerima saran nih. Misalnya, teman kita bilang, kayaknya kamu kebanyakan gerak deh tadi, terus dia bilang, oh, iya ya yaudah, nanti kamu belajar lagi tuh dari kaca, dari video gitu. Jadi, jangan bosen-bosen untuk melatih kepercayaan diri dengan cara-cara ini gitu ya. Terima kasih.